Bagian atas-atas ini kita akan potong nutrisinya dengan cara kita kelupas kulitnya Supaya tumbuhan ini terhambat sehingga nanti akan menemukan cabang-cabang baru, anak cabang Setelah seperti ini, ketika bagian atas ini sudah kering, terus disini sudah ada tanda-tanda mau tumbuh-tunas, ini dipotong sudah berani Kita hanya kerok saja ini, untuk menghambat nutrisi, supaya tidak membengkak yang atas Ini kita kerok, kita kelupas kulitnya di pas posisi 15 cm Dari yang kita kelupas ini, kita akan mencoba satu, kita akan potong, itu nanti mati atau tumbuh-tunas ketika dipotong Teman-teman nanti bisa mengikuti dengan cara subscribe Ini kita melakukan percobaan satu, kita potong Untuk yang ini kita tetap biarkan, seperti ini Suatu saat tinggal kita potong-potong ini, kalau sudah tumbuh-tunas kita potong Suatu saat kita akan update bagaimana hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan bentuk bonsi kawan Video tadi, yang di depan itu adalah cuplikan dari proses membentuk bonsi kimeng mame Dan dari awal video, kita sudah melakukan percobaan Di mana kita memotong satu cabang, apakah ini bisa hidup atau nanti mengering Dan ternyata ini ternyata tumbuh-tunas di usia 3 minggu Setelah 3 minggu ternyata ini, sudah sepanjang ini Ketika satu minggu itu sudah mulai tumbuh-tunas kecil-kecil, sudah mau pecah Kemudian dua minggu sudah keluar, dan tiga minggu sudah sepanjang ini Dan ini dari percobaan-percobaan yang kita lakukan Kita kerok, ternyata ini sudah tumbuh akar Jadi ini ketika kita potong, kita tanam, sudah pasti hidupnya Karena sudah ada akarnya Ya pada kesempatan kali ini, kita akan memotong hasil dari kita ngerok tiga minggu yang lalu Ya sebetulnya kurang dari tiga minggu ya, karena belum genap untuk tiga minggunya Untuk proses membuat bonsi kimeng mame ini Teman-teman bisa cek dari awal kita memulai Kita memproses membuat bonsi kimeng mame ini, teman-teman bisa ngecek langsung nanti di kolom deskripsi Linknya ada di sana, lengkap dari awal sampai membuat video ini Oke, dan video sebelumnya kita menunda, kita tidak bisa memberikan pengawatan Ya karena durasi terlalu panjang Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita juga akan melakukan pengawatan sedikit Untuk membuat gerak dasar yang bawah Jadi nanti kita yang atas ini nanti memang benar-benar kita potong Tetapi untuk yang bawah ini kita besarkan dulu Karena untuk yang ini nantinya jadi cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga Ya untuk semakin ke atas nanti semakin rapat jadi bagus Dan dari percobaan kita ngerok, yang kita prediksikan Berharap nanti akan ada tunas-tunas banyak disini Ternyata terjadi ini Ini tunasnya banyak banget ini Sangat rapat sekali Jadi ini sangat membantu kita untuk membuat opsi Dalam menentukan mahkota Oke, kita lanjut Kita proses untuk pengawatannya dulu Supaya nanti enak untuk diarahkan Ini kita arahkan ke samping ke bawah Oke, gini aja Untuk kunci dulu Yang ini itu nanti agak kesini Fungsi dari pengawatan di Kimeng itu juga sangat penting Karena bisa membentuk karakter Dan juga dari pengawatan ini Bisa kita gunakan untuk menghentikan nutrisi Sementara Itu bisa Ya tidak menghentikan secara total Tetapi bisa sedikit menghambat Karena untuk kambium dari Kimeng ini kan cepat banget Sehingga untuk kawat itu sangat mudah sekali Tenggelam ke dalam kambium Atau ke dalam kulit Makanya dari itu Bisa menghentikan sementara Dari alur nutrisi Ketika kawat ini semakin Kedalam Ya, ini akan kita sedikit gerakan ke belakang Karena sebetulnya Yang paling enak itu disini Nah, posisi depannya Itu nantinya ini Kalau dari sini Ini nanti bisa terpakai Kalau misalkan dari sini Ini terlalu ke depan Terlalu lurus Ya, batang yang ini terlalu lurus Kalau ini Makanya Ini kita akan arahkan ke sini Ya, agak ke condong sini Supaya ini nanti bisa tetap dipakai Jadi ini kita Agak geser ke sini Ya, kita agak Bilokkan Kemudian ini yang ini Kita arahkan ke depan Ya, ini kayaknya Perlu kita Double ini Masalahnya Tidak mampu ini Ya, kita kasih tambahan kawat Untuk pengawatan Lebih enak itu kawat yang memang Tidak terlalu besar ya Kalau terlalu besar itu Resikonya ketika buka Susah banget Nah, kalau kecil Walaupun di double Nanti mudah untuk bukanya Nah, ini sudah bisa Ini kita naikkan ke sini saja Ya, jadinya Ini nanti kita bisa pakai Dengan seperti ini Kan ini Tidak terlalu ke depan ya Agak miring ke sana Kemudian Ini Kita Sekalian langsung Press saja Ya Untuk yang bagian Belakang ini Ini masih kita biarkan Untuk capeng yang ini Masih kita biarkan Karena ini Untuk pecahannya Ini terlalu tipis sekali Jadi ini kita biarkan Untuk membantu Supaya kambium ini Nanti Lancar untuk ke atasnya Ya, untuk Yang Ini Tadi patah ini Akarnya Tapi tidak apa-apa Ini kita Potong langsung Nah, kondisi seperti ini Ketika kita Setek Ya, walaupun ini Akarnya patah ya Ketika kita Setek Ini pasti hidupnya Jadi Sangat bagus Kalau misalkan ini Untuk kita Setek Ini enak Jadi kita Krok dulu Supaya ini Membentuk kambium Baru itu kita potong Di setek Pasti Hidup Ini juga Ini akarnya Sampai ke bawah ini Tapi Kita potong Langsung Ya, ini Akarnya Patah Tidak masalah Yang atas Ini juga Kita Sekalian Potong Oke, ini Jadi bahan Setek Sudah pasti Hidupnya ini Untuk di setek Jadi suatu saat Ini jadi Bahan baru Ya, ini sudah Semakin terlihat jelas Untuk teman-teman Yang kemarin Mengikuti Dari proses Awal Sampai sekarang Dimana ini Kita melakukan Percobaan Dan ternyata Hasilnya Bagus Kenapa ini Bisa tumbuh tunas Ketika kita Memotong Cabang Tanpa Membongkar akar Kemungkinan Untuk bisa Tumbuh tunas Itu lebih besar Akan sangat risk Ketika kita Membongkar akar Lalu kita potong Cabang-cabang Tanpa ada Ini daun Itu terlalu riskan Terlalu beresiko Bisa Mati atau membusuk Kelemahannya Di kimeng adalah itu Akan tetapi Kalau misalkan Tanpa dibongkar akarnya Ini dipotong Dipotong Itu masih ada kemungkinan Untuk tumbuh tunasnya Itu Ya mungkin itu Yang bisa kita Bagikan Ini tinggal Kita nunggu Ini nanti kita Arahkan ke sini Ya yang ini Untuk lebih Bagusnya nanti ke sini Ini sudah ke sini Jadi Untuk opsi yang Bagian atas Stop Ini banyak banget Ya Kita nanti akan mencari Untuk proporsionalnya Bagusnya itu Pakai yang mana Nanti setelah ini Tumbuh lebih panjang Ya Entah itu dari bawah Karena ini kan Rencananya kan Mame Dimana Mame itu Tingginya 15 cm Dan potongan ini Itu pas 15 cm Makanya Kita harus ngambil tunas Dari bawah Untuk menjadikan top Untuk finishnya Itu Nanti tingginya segini Jadi Ini tetap nanti Akan ada pemotongan lagi Makanya Kita akan Seleksi lagi nanti Untuk ke depannya Bagi teman-teman Yang ingin mengikuti Perkembangan dari Bunse kimeng Mame ini Jangan ragu-ragu Langsung saja Subscribe Butuh Bunse Dan nanti kita belajar Bersama-sama Dengan Putuh Bunse Oke Mungkin itu Yang bisa kita Sampaikan Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!